Pendekar bunga cinta jilid 6. Dan Kwee Sul yang mengulang lagi perbuatannya, menghisap bagian paha Liu Giok Ing yang terluka, dan dia membiarkan waktu rambutnya dijambak semakin nerat oleh seng adik yang binal itu. Akan tetapi ketika Kwee Sul yang merasa sudah selesai melakukan pertolongannya, ternyata Liu Giok Ing bagaikan tidak membiarkan Kwee Sul yang mengangkat mukanya laki-laki itu dari bagian paha seng adik yang binal. Sebelah tangan kiri Liya Hiap Liu Giok Ing masih mendekat bagian belakang kepala Kwee Sul yang, sementara itu sebelah tangannya yang lain menelusup masuk ke bagian dalam baju yang dipakai oleh Kwee Sul yang yang sudah banyak bagian yang terkoyak. Sejenak Kwee Luliang merasa curiga, selagi jantungnya semakin berdebar keras, akan tetapi kemudian dirasakannya ada hawa panas dari telapak tangan seng adik yang binal itu yang ternyata sedang menyalurkan tenaga dalamnya, buat memulihkan tenaga Kwee Sul yang yang bekas kena gempur dan terlalu lelah keadaannya. Diam-diam Kwee Sul yang merasa terharu dengan perbuatan seng adik yang binal itu, yang ternyata sangat memperhatikan keadaannya. Dia berusaha tenangkan hati dan ikut mengerahkan kesaktiannya, buat menerima saluran tenaga yang diberikan oleh seng adik yang binal itu, sehingga tidak pernah Kwee Sul yang mendapat kesempatan buat mengucap kata-kata cinta, yang sedemikian lamanya dia pendam, meskipun dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Setelah Liyah Yap Liu Giok-ing selesai menyalurkan tenaga dalamnya buat Kwee Sul yang, maka ganti Kwee Sul yang yang menyalurkan tenaga dalamnya buat memulihkan kesehatan Liyah Yap Liu Giok-ing untuk sesaat Liu Giok-ing merasakan bagaikan dirangkul oleh laki-laki yang dia cintai, meskipun dengan kera dia memunggungi Kwee Sul yang. Semakin terasa tergetar jiwa Liyah Yap Liu Giok-ing, akan tetap tidak menyadari bahwa Kwee Sul yang sudah menjadi milik lain perempuan, sehingga tanpa terasa sekali lagi dia mengalirkan air mata. Sementara itu Kwee Sul yang kemudian mulai meneliti keadaan di dalam liang itu, sambil kadang-kadang dia merabah-rabah di bagian dinding batu maupun di bagian lantai yang merupakan bagian dasar dari liang itu, yang ternyata cukup lebar dan luas, namun tidak ditemui adanya jalan lain buat mereka keluar, kecuali melalui bagian atas yang sangat tinggi dan yang sudah tertutup oleh lantai bekas mereka terperangkap tadi. Bagian atas yang merupakan sebagai penutup dari liang itu terlalu tinggi sehingga tidak mungkin perbuatan seseorang itu lompat naik, dan meskipun keadaan liang itu sedang membuka. Sedangkan Chiang Kun Siapak Hang agaknya sengaja hendak menyiksa Liu Giokin berdua Kwee Sul yang membiarkan tawanan itu mati secara lambat tanpa diberikan makan maupun minum. Pada mulanya Chiang Kun Siapak Hang tidak mengetahui bahwa orang yang datang mengacau di rumahnya adalah Boim Kiam Hiap Kwee Sul yang akan tetapi kemudian dia diberitahukan oleh Kim Wan Tautu, dan si pendekta gadungan ini bahkan menjelaskan bahwa Kwee Sul yang dahulu merupakan kekasih Liu Giokin, sehingga Chiang Kun Siapak Hang menjadi merasa cemburu dan ingin membunuh kedua tawanan itu, membiarkan mati kelaparan. Di pihak Liu Giokin, dia bagaikan merasa putus asa sehingga tak ada niatnya buat berusaha mencari kebebasan, meskipun dia membiarkan Kwee Sul yang sedang merabah-rabah. Hatinya terasa sangat pedih, sehingga selama hidupnya, belum pernah dia berputus asa seperti saat itu, terasa hilang gairahnya untuk hidup. Hampa tak ada lagi orang yang menyayangi dia, karena suaminya sudah binasa, sedangkan laki-laki yang telah mencuri hatinya, menjadi miliknya perempuan lain. Liang Ko, akhirnya dia bersuara perlahan, merasa terharu melihat Kwee Sul yang masih mencari jalan hendak meloloskan diri, mungkin laki-laki itu sedang memikirkan istri dan anaknya. Giyok Mo'ai, Kwee Sul yang ikut bersuara perlahan dan mendekati seng adik yang binal itu sedang duduk, seperti sedang bersemedi. Sia-sia kau berusaha, Liang Ko, rupanya kita bakal mati di sini. Sejenak Kwee Sul yang terdiam tak bersuara, dan dia duduk lagi di dekat tempat Liu Giokin Giyok Mo'ai, biasanya kau yang lebih bersemangat. Selama kita masih bernapas, kau tidak pernah berputus asa. Tetapi mengapa sekarang? Batal Kwee Sul yang melengkapi perkataannya, sebab didengarnya seng adik yang binal itu seperti terisak menangis, lalu ketika dia merabah-rabah dan berhasil memegang sepasang tangan Liu Giokin, maka seng adik itu tiba-tiba merangkul dan tambah terisak menangis. Liang Ko, oh Liang Ko! Giyok Mo'ai, kau kenapa Kwee Sul yang menanya, akan tetapi Liu Giokin tidak menjawab, bahkan tambah dia terisak menangis, dan tambah rat seng adik merangkul. Giyok Mo'ai, kau tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh mati di sini, selagi rasa penasaran dan dendam terhadap perbuatan orang yang memfitnah kau, belum sempat kita balas. Bagaikan orang yang baru tersadar, tiba-tiba Liu Giokin melepaskan rangkulannya dan berkata, Liang Ko, tadi kau mengatakan bahwa Daiang dari semua perbuatan fitnah itu adalah Kim Lun Ho Atong, coba kau ceritakan lagi. Kwee Sul yang tidak langsung memberikan jawaban kepada seng adik itu, sebaliknya dia memerlukan memegang lagi sebelah tangan Liu Giokin sambil dia menarik napas panjang, setelah itu baru dia berkata, Pada mulanya aku juga tidak mengetahui tentang perbuatan Kim Lun Ho Atong. Aku dipanggil oleh Seri Baginda Raja untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan yang terjadi di kota raja dan di dalam istana kerajaan sedangkan si pelaku pembunuhan itu dituduhkan sebagai perbuatan kau, berhubung adanya senjata rahasia yang berbentuk bunga cinta. Kemudian aku mengetahui bahwa kau juga mengacau di tempat Kim Lun Ho Atong sehingga benar-benar aku menjadi sangat heran dan dibingungkan oleh perbuatan kau mengapa kau harus melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dan mengapa kau harus memusuhi Kim Lun Ho Atong, sedangkan setahu aku, kabarnya kau telah menikah dan menjadi istri dari pangeran Giok Lun aku harus mencari kau sampai secara diluar dugaan aku bertemu dengan Tio Hek. Tio Susiok tanda tanya Liu Giok Ing memutus perkataan Kwee Su Liang sebab dia seperti baru teringat dengan Tio Hek yang dia sebut sebagai Paman Tio atau Tio Susiok dan Kwee Su Liang membenarkan lalu dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Tio Hek sampai kemudian Tio Hek wafat tetapi sempat membuka rahasia Chiang Kun Sia Pek Hang dan pangeran Kim Lun pun jelas Liyah Yap Liu Giok Ing menjadi sangat terkejut waktu diketahuinya Tio Hek juga sudah ikut binasa semakin dia bertambah marah dan dendam terhadap Chiang Kun Sia Pek Hang juga terhadap Kim Lun Ho Atong si keparat Sia Pek Hang dan Kim Lun Ho Atong aku akan mati penasaran jika aku tidak membinasakan mereka tanda seru Liu Giok Ing memaki seperti menyumpah setelah itu dia menangis lagi teringat dengan Tio Hek yang juga menyayangi dia akan tetapi yang sekarang telah binasa bagaikan tanpa sadar sekali lagi Liyah Yap Liu Giok Ing merangkul Kwee Su Liang dan laki-laki itu juga ikut merasa terharu sehingga dia membelai rambut Liu Giok Ing yang sudah lepas terurai bekas melakukan pertempuran segera terbayang lagi Kwee Su Liang betapa dahulu dia merindukan dapat merangkul Seng Adik yang binal dan besar kepala itu sehingga kadang-kadang dia merasa tersiksa menyimpan rasa rindu menganggap dia bertepuk sebelah tangan karena dia merasa tidak pernah menerima cinta kasih dari Seng Adik itu yang bahkan sampai berulang kali dia tempur karena adanya sisa dendam Liu Giok Ing akibat perbuatan orang tua mereka kini selagi sama-sama menghadapi ancaman bahaya maut selagi mereka berputus asa merasa tiada harapan untuk melepas diri dari dalam liang itu secara tiba-tiba Kwee Su Liang teringat lagi dengan pengalaman mereka dan bagaikan tanpa sadar dia berkata dengan perlahan Giok Moai, mengapa kau begitu keras kepala tanda tanya perlahan-lahan Liu Giok Ing melepaskan dirinya dari rangkulan Kwee Su Liang dan dia berusaha untuk mengawasi muka laki-laki yang dicintainya itu meskipun sukar buat dia melakukannya sebab keadaan di dalam liang yang sangat gelap setelah itu dia pun ikut berkata perlahan apa maksud kau, Liangko? Kwee Su Liang diam seperti tak mampu memberikan jawaban dia pun berusaha ingin melihat muka Liu Giok Ing menerobos kegelapan di dalam liang itu kemudian terdengar dia menarik napas dan berkata begitu lama kita berkelana bersama-sama begitu sering kita mengalami ancaman mara bahaya akan tetapi kadang-kadang aku merasakan kau begitu jauh bahkan kadang-kadang aku merasakan kau begitu membenci aku tidak liangku aku tak pernah membenci kau tetapi terlalu cepat liah hiap Liu Giok Ing memberikan jawaban namun dia tidak melengkapi perkataannya sebaliknya selekas itu juga dia tertunduk seperti merasa malu meskipun Kwee Su Liang tidak melihat keadaannya tetapi kenapa Giok Moai tanda tanya ganti Kwee Su Liang yang menanya tetapi justru kau yang seperti tidak memperhatikan aku kau terlalu tinggi hati liangku sekali lagi Kwee Su Liang menjadi terdiam bahkan dia pun menunduk tetapi dia berusaha menambahkan perkataannya padahal aku sangat menyintai kau aku juga seperti tersentak Kwee Su Liang waktu didengarnya pengakuan seng adik yang binal itu sekilas dia teringat dengan kebiasaannya yang lama lalu tiba-tiba dia berkata lagi tetapi kau menikah dengan Giok Lun Ho Atong dan kau menikah dengan Ligwat Hwa sahut Liu Giok Ing seperti dulu tak mau mengalah sekali lagi Kwee Su Liang diam tak bersuara juga Liu Giok Ing sehingga keadaan menjadi hening cuma suara napas mereka yang terdengar kemudian Kwee Su Liang yang terdengar berkata lagi Giok Moai Liang Ko titik sahut Liu Giok Ing lembut perlahan suaranya terdengar mengharukan kita bakal mati di sini kau takut mati Liang Ko atau kau batal Liu Giok Ing melengkapi perkataannya sebab mendadak hatinya merasa pedih lagi teringat dengan Ligwat Hwa dan menganggap Kwee Su Liang sedang memikirkan istrinya aku bukan takut mati Giok Moai akan tetapi aku merasa penasaran mengapa justru baru sekarang aku mengetahui bahwa kau juga menyintai aku ganti Liu Giok Ing yang merabah-rabah dan mencari sepasang tangan Kwee Su Liang yang lalu dia pegang rat-rat baru dia berkata Liang Ko, mungkin sudah merupakan nasib kita bahwa kita tidak mungkin menjadi suami istri di alam nyata aku pun menyadari bahwa kita bakal mati di tempat ini karena itu aku mau mengeluarkan isi hatiku yang sekian lamanya aku simpan tidak mungkin aku merebut kau Liang Ko setelah aku mengetahui bahwa kau telah menikah dengan perempuan lain Giok Moai cuma itu yang Kwee Su Liang ucapkan dan buru-buru dia merangkul seng adik yang dikasihnya itu Lie Hiap Liu Giok Ing membiarkan dirinya dirangkul oleh laki-laki yang telah mencuri hatinya itu dan dia bahkan memperat rangkulannya seperti dalam mimpi Lie Hiap Liu Giok Ing merasakan betapa hangatnya pelukan laki-laki yang sekian lamanya dia cintai dia memang masih terpengaruh oleh obat perangsang sehingga dia yang mulai mencium Kwee Su Liang dan Kwee Su Liang yang seperti kehilangan kesadaran telah mengimbangi perbuatan seng adik yang dikasihnya sehingga untuk sesaat dia lupa dengan anak dan istrinya bahkan sempat melupakan keadaan mereka yang sedang diancam bahaya maut Oh! Matahari bersinar trik waktu esok harinya Chiang Kun Sia Pek Hang datang menghadap Kim Lun Ho Atong memberi laporan tentang Lie Hiap Liu Giok Ing berdua Kwee Su Liang yang berada di dalam liang perangkap Kim Lun Ho Atong memang sudah mengetahui tentang peristiwa semalam yang terjadi di tempat Chiang Kun Sia Pek Hang sebab dia sudah menerima laporan dari Kim Wan Tau Chu berdua Toan Lo Sin Kwee Kong Tek Liang dan Kim Lun Ho Atong memutuskan supaya membiarkan Lie Hiap Liu Giok Ing berdua Kwee Su Liang tewas di dalam liang itu sesuai seperti yang direncanakan si Epek Hang tidak mungkin untuk membiarkan Lie Hiap Liu Giok Ing tetap hidup sebab si macan betina yang galak itu pasti akan mengacau terus sukar dibikin cinek apalagi untuk dijadikan bini juga Kwee Su Liang harus mati sebab Kim Lun Ho Atong sudah mengetahui bila Kwee Su Liang yang bertugas sebagai gubernur di perbatasan kota sedang melakukan tugas dari Sri Baginda Maharaja buat melakukan penyelidikan tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi di kota raja dan di istana kerajaan yang diduga sebagai perbuatannya Cheng Ha Waila Lie Hiap Liu Giok Ing akan tetapi Kwee Su Liang yang memang diketahui berhubungan akrab dengan Lie Hiap Liu Giok Ing maka kemungkinan Kwee Su Liang sudah berhasil memperoleh keterangan tentang niat Kim Lun Ho Atong yang hendak mengadakan perbuatan makar sehingga laki-laki itu harus dibikin mati atas saran si pendeta gadungan Kim Wan Tau Tu kemudian Kim Lun Ho Atong mengirim seorang utusan keluar perbatasan kota di sebelah barat untuk menemui seorang rekannya yang mengabdi kepada pemerintah kerajaan Wadzu, Tartar sedangkan perintah mengacau di dalam kota raja dan di kota San Hei Kuan untuk sementara dihentikan Kim Lun Ho Atong bertekad hendak mempercepat rencana gerakannya sebelum pihak Sri Baginda Maharaja mengetahui tentang niatnya itu dia bahkan memerintahkan Kim Wan Tau Tu dan Kong Teg Liang untuk secara terpisah menghubungi rekan-rekan mereka yang bakal diajak bekerjasama dan memerintahkan Chiang Kun Sia Pek Hang berangkat ke kota Kam Leng buat menghubungi Seng Lun Ho Atong yang katanya ingin mendukung gerangan Kim Lun Ho Atong dengan demikian Chiang Kun Sia Pek Hang menjadi ikut sibuk mengatur bawahannya yang menjaga keamanan di rumahnya sebab dia harus berangkat ke luar kota dan Chiang Kun Sia Pek Hang bahkan melupakan istrinya yang tidak sempat dia beritahukan tentang kepergiannya yang mendapat perintah dari Kim Lun Hang Ong nama istrinya Chiang Kun Sia Pek Hang adalah Deng Lian dahulu dia merupakan selir dari Sri Baginda Maharaja tetapi kemudian dia kena dirayu oleh Chiang Kun Sia Pek Hang sehingga waktu Chiang Kun Sia Pek Hang harus melarikan diri dari kota raja maka Deng Lian mendampingi bahkan Deng Lian yang membaayai keperluan hidup mereka dengan menjual semua barang perhiasan yang pernah dia terima dari Sri Baginda Maharaja sampai kemudian Chiang Kun Sia Pek Hang diterima bekerja dan mengabdi pada Kim Lun Ho Atong penderitaan Deng Lian selama ikut Sia Pek Hang yang hidup dalam pelarian kemudian menjadi tambah menderita karena ternyata suaminya tidak setia sering menyeleweng dengan perempuan lain bahkan berani menyimpan selir dalam rumah berulang kali terjadi pertikaian antara Deng Lian dengan suaminya akan tetapi Sia Pek Hang dengan Carrie yang kejam seringkali memukul istrinya itu membuat Deng Lian sudah menyesali diri karena tidak berdaya memberikan perlawanan kemudian diketahui juga oleh Deng Lian tentang suaminya yang mengajak Liu Giok Ing menumpang tinggal di rumah sehingga diam-diam-diam menyimpan dendam terhadap Liu Giok Ing akan tetapi berdasarkan laporan yang dia terima dari seorang pelayan yang setia maka diketahuinya bahwa Liu Giok Ing adalah jandanya pangeran Giok Lun dan Liu Giok Ing sebenarnya adalah seorang pendekar perempuan yang namanya sudah menyemarak di kalangan rimba persilatan hasrat hatinya ingin sekali Deng Lian menemui Liyah Yap Liu Giok Ing ingin dia ceritakan tentang kejahatan Chiang Kun Sia Pek Hang bahkan tentang niat buruk dari Kim Lun Ho Atong yang dia ikut mengetahuinya tetapi Deng Lian sangat takut akan perbuatannya itu diketahui suaminya dan dia merasa tidak mendapat kesempatan buat bertemu dengan Liu Giok Ing hari itu Deng Lian mengetahui tentang suaminya yang pergi meninggalkan rumah berangkat keluar kota membawa tugas dari Kim Lun Ho Atong dengan bantuan pelayannya yang setia Deng Lian berusaha hendak bertemu dengan Liyah Yap Liu Giok Ing tetapi tetap dia harus berhati-hati sebab barisan pengawal melakukan penjagaan secara ketat di samping adanya dua bersaudara Makong dan Makyang tidak mudah Deng Lian mencari Liyah Yap Liu Giok Ing yang ternyata tidak ada di kamarnya akan tetapi Deng Lian kemudian menjadi terkejut waktu diketahuinya Liyah Yap Liu Giok Ing terperangkap di dalam Lian bersama seorang laki-laki yang katanya Kue E Su Lian si pendekar tanpa bayangan memang tidak banyak orang yang mengetahui tentang adanya Lian rahasia di dalam rumah itu yang kemudian dijadikan sebagai Lian perangkap oleh Chiang Kun Sia Pek Hang mungkin cuma Deng Lian berdua suaminya yang mengetahui bahwa Lian itu merupakan tembusan yang bisa menembus ke suatu daerah pegunungan di dekat perbatasan luar kota Oe Ikitin sebelah utara oleh karena Deng Lian bertekad hendak bertemu dengan Liyah Yap Liu Giok Ing ingin membicarakan tentang kejahatan suaminya yang sudah dia benci dan menyimpan dendam sekian lamanya maka Deng Lian mengajak pelayannya meninggalkan rumah menuju ke daerah pegunungan yang bisa menembus ke dalam liang rahasia itu kepergian Deng Lian berdua pelayannya itu sempat diketahui oleh makong berdua makiang akan tetapi sudah tentu mereka tidak berani mencegah sebab tidak ada perintah dari majikan mereka dan mereka bahkan tidak berani menanyakan tentang maksud kepergian nyonya majikan itu secara diam-diam kemudian makong memerintahkan tiga orang anak buahnya mengawasi Deng Lian berdua pelayannya sampai kemudian ketiga orang laki-laki itu menjadi bingung dan heran sebab melihat tujuan Deng Lian berdua pelayannya mencapai daerah pegunungan bahkan menuruni sebuah tebing yang cukup curam di pihak Deng Lian yang melakukan perjalanan berdua pelayannya secara mendadak dia mengetahui adanya tiga orang tentara yang menyamar yang sedang mengikuti perjalanannya sudah terlalu jauh dia meninggalkan rumah dan dia bahkan sudah hampir mencapai tempat tujuan sehingga tidak mau membatalkan niatnya dia aturnya rencana bersama pelayannya lalu dengan secara tiba-tiba dia menghilang mempatkan diri membiarkan pelayannya melakukan perjalanan seorang diri setelah diketahuinya ketiga tentara itu terus mengikuti pelayannya maka Deng Lian memilih jalan lain buat mencapai tempat tujuan ada sebuah besi pelat yang dipakai buat penutup liang yang bisa menembus ke tempat Liu Gioking berdua Kuee Su Liang terperangkap dan bersusah payah Deng Lian menggeser besi penutup liang itu sukar buat Deng Lian melakukannya sebab dia bertenaga lemah tidak memiliki kepandayan ilmu silat namun dia bertekad melakukannya dan mengerahkan tenaganya yang ada di luar dugaan dan di luar tahu Deng Lian dia kena menyentuh beberapa bagian yang menonjol tertutup batu-batu gunung kemudian waktu Deng Lian sudah berhasil menggeser besi penutup liang itu maka dia pun harus bersusah payah turun melewati anak tangga yang sengaja dibikin dari bahan besi yang ternyata sangat licin penuh lumut sehingga tiba-tiba dia tergelincir dan terjatuh tubuh Deng Lian terbanting di bagian dasar liang yang banyak terdapat batu-batu gunung sehingga Deng Lian jatuh sakit bahkan sebelah kakinya terkilir sehingga tidak mungkin lagi dia melangkah meneruskan perjalanannya dan terpaksa harus merangkak seperti menyeret tubuhnya mengakibatkan dia semakin merasa sakit dan pedih karena dalam liang itu ternyata penuh dengan batu-batu cadas yang tajam runcing sehingga seluruh tubuhnya penuh luka-luka mengeluarkan darah bagian-bagian yang menonjol dan yang kena disentuh oleh Deng Lian tadi sebenarnya merupakan tempat curahan sumber air gunung dari celah-celah yang membuka kena disentuh oleh kaki Deng Lian kemudian mengalir air gunung yang lambat laun semakin besar dan semakin banyak mengeluarkan air lalu tanah di sekitar sumber matu air itu menjadi bobol mengeluarkan air yang sangat derasnya dan semua air itu langsung masuk ke dalam liang bekas tempat Deng Lian masuk dan terjatuh Deng Lian menjadi sangat terkejut waktu secara mendadak merasakan tubuhnya basah dengan air selagi dia merangkak hendak mencapai tempat tujuan kemudian dia menjerit ketakutan waktu didengarnya suara gemuruh air yang dengan sangat cepatnya sedang mendatangi ke arah dia sementara itu keadaan liahyap liu giyok ing sangat lemah sekali menderita rasa lapar dan haos dan di samping itu juga menderita sakit karena luka yang dia derita juga keadaan kue esuli yang serupa seperti liahyap liu giyok ing akan tetapi oleh karena mereka berada berdua oleh karena mereka sempat melepas hasrat cinta yang sekian lamanya terpendam dalam hati mereka dalam keadaan yang seperti itu mereka rela menghadapi kematian bahkan tak ingin mereka melepaskan rangkulannya sampai secara sayut-sayut mereka mendengar pekik suara seseorang pekik suara seorang perempuan yang terdengar sedang dalam keadaan ketakutan sempat kue esuli yang berdua liu giyok ing saling mengawasi ada sedikit sinar yang menerobos dari sebelah utara sehingga keduanya semakin menjadi bertambah heran akan tetapi mereka bagaikan tidak berdaya untuk bergerak sebab keadaan mereka yang sangat lemah tidak bertenaga sampai kemudian mereka pun ikut mendengar suara gemuruh air yang sedang mendatangi kue esuli yang berdua liu giyok ing menjadi sangat terkejut mereka menduga pihak musuh ingin membunuh mereka membiarkan mereka mati kelelap di air semakin nerat kue esuli yang merangkul kekasihnya juga liu giyok ing melakukan perbuatan yang sama tetapi mereka sempat meraih pedangnya bagaikan siap menghadapi ancaman binatang air yang buas yang mungkin sengaja dilepaskan oleh pihak musuh waktu air mulai membasai dan merendam tubuh mereka berdua yang rebah saling berangkulan sempat kue esuli yang serta liu giyok ing kena minum air itu tanpa mereka sengaja melakukannya sehingga rasa haus itu mendadak hilang maka ada sedikit tenaga kue esuli yang serta liu giyok ing dan mereka mulai berenang melawan arus air meskipun tenaga mereka belum pulih semuanya kemudian liu giyok ing beserta kue esuli yang menjadi semakin terkejut ketika mereka menemukan mayat seorang perempuan yang mengambang mengikuti arus air yang sangat deras tetapi saat itu mereka tak sempat menghiraukan mayat itu dan bersusah payah mereka berenang sangat lambat melawan arus air hendak mencapai pusat sinar yang secara samar-samar kelihatan masuk sementara itu air sudah semakin memenuhi liang tempat mereka berdua sehingga hampir menyentuh bagian atas dari dinding liang dan mereka tiba di tempat penutup liang di saat air sudah mulai meluap tinggi sehingga tak perlu lagi mereka menaiki anak tangga liang ke, ternyata kita selamat liu giyok ing bersuara lemah rebah beristirahat di dekat sumber metu air tanpa menghiraukan tempat di sekitarnya sudah mulai digenangi air yang meluap ya, kita selamat sahut kue e sul yang juga lemah suaranya, namun dengan merangkak dia mengajak liu giyok ing menjauhi tempat itu mencapai dataran yang lebih tinggi khawatir air semakin banyak yang meluap matahari mulai membenam di sebelah barat waktu kue e sul yang berdua liu giyok ing bersusah payah berada di daerah pegunungan di dekat tempat bekas mereka keluar dari ruang perangkap tidak ada makanan yang mereka dapat makan akan tetapi mereka sudah minum cukup sehingga ada sedikit tenaga mereka buat jalan secara lambat-lambat tetap sambil saling berpegangan tangan sampai mendadak mereka menemukan mayat seorang perempuan yang tewas dengan tubuh luka-luka bekas kena senjata tajam serta dalam keadaan telanjang bekas diperkosa orang dari pakaian perempuan yang mereka temukan kue e sul yang berdua liu giyok ing merasa yakin bahwa perempuan itu seorang pelayan entah pelayan siapa dan entah perbuatan siapa tidak diketahui oleh mereka berdua akan tetapi liu giyok ing sangat marah karena melihat kaumnya telah dihina orang dia bertekad hendak segera mendatangi ke tempat yang kun si e pek hong buat melakukan balas dendam akan tetapi kue e sul yang dapat membujuk mengingat keadaan mereka sangat lemah di samping pihak musuh terlalu banyak bahkan beberapa orang yang sakti ilmunya oleh kue e sul yang kemudian disarankan bahwa mereka berdua akan mengunjungi pangeran ginlun di kota san hei kuan membentangkan semua niat buruk dari pangeran ginlun untuk kemudian mereka mengumpulkan tenaga menggempur pangeran ginlun menggagalkan niat buruk pangeran itu dan sekaligus menangkapnya untuk dibawa menghadap kepada seri baginda maharaja sejenak liu giyok ing terdiam mendengarkan sarannya kue e sul yang dan sekilas dia teringat dengan pertemuannya pada kanglam liyap soh simlan sehingga terpikir olehnya kalau kalau ada hubungan yang ngerat antara soh simlan dengan pangeran ginlun dan terpikir juga olehnya tentang nasib fa sendiri yang telah ditinggal mati oleh suaminya giyok lun ho atong sedangkan kue e sul yang tentu bakal kembali kepada anak dan istrinya liang ke tiba-tiba liu giyok ing bersuara perlahan dan air matanya ikut berlinang keluar berhasil membuat kue e sul yang terkejut dan menanya giyok mo ai mengapa kau mengeluarkan air matu tanda tanya liang ke aku sebenarnya ingin mati bersama-sama kau sahut liu giyok ing yang semakin membuat kue e sul yang jadi bingung tidak mengerti giyok mo ai apa sebabnya kau berkata begitu tanya laki-laki itu yang memerlukan memegang sepasang tangan liah yap liu giyok ing yang kelihatan semakin terisak menangis aku malu liang ku malu kalau aku nanti bertemu dengan istrimu sejenak kue e sul yang ikut terdiam bagaikan dia baru teringat dengan anak dan istrinya tetapi dia merangku liu giyok ing rat-rat lalu seperti membisik dia berkata di dekat telinga kekasihnya giyok mo ai aku yakin aku bisa memberikan pengertian kepada kuat mo ai dia memang mengetahui bahwa hatiku tak mungkin melupai kau meskipun aku telah menikah dengan dia tambah rat liu giyok ing merangkul laki-laki yang dicintainya itu dan tambah terisak dia menangis benar-benar dia menjadi bingung dan gelisah sebab dia tidak menduga bahwa dia bakal hidup lagi setelah dia merasa tiada kemungkinan buat meloloskan diri dari perangkap dia memang sungguh-sungguh menyintai kue e sul yang akan tetapi dia tidak mau mengorbankan liu giyok ing yang sudah menjadi istri dari laki-laki yang dicintainya itu apalagi mereka telah mempunyai seorang anak dalam keadaan yang seperti itu liu hiap liu giyok ing merasa ingin mati supaya tak berpisah lagi dengan laki-laki yang dicintainya tetapi kue e sul yang berhasil membujuknya sehingga dia menurut seperti yang disarankan kue e sul yang mereka terpaksa harus menunggu sampai malam setelah itu kue e sul yang mendatangi tempat dia menginap buat mengambil bungkusan pakaiannya sekalian dia membeli seperangkat pakaian buat liu hiap liu giyok ing dan mereka tinggalkan kota oe ikitin tanpa mereka mengetahui bahwa di rumah Chiangkun Siapek Hong sedang menghadapi kesibukan sebab ada nyair yang membuat keadaan rumah menjadi banjir di samping mereka sedang kehilangan istrinya Siapek Hong yang pergi meninggalkan rumah tanpa mereka mengetahui bahwa Deng Lian sudah binasa di dalam liang perangkap sedangkan pelayannya ikut tewas sebagai korban keganasan anak buahnya Mekong Sementara itu, selama tiga hari kue e sul yang melakukan perjalanan menuju kota San Hei Koan mendampingi lia hiap liu giyok ing yang sekarang sudah dia anggap menjadi istrinya sehingga sempat mereka memadu kasih selama melakukan perjalanan itu akan tetapi selekas Mereka tiba di tempat tujuan sudah tentu di pihak istana Gin Lun Ho Atong menjadi sangat terkejut hampir menjadi pertempuran andai kata kue e sul yang tidak berhasil memberikan penjelasan dan pengertian Lo Chiang Kun atau perwira tua yang sebelah kakinya kena dibikin buntung oleh lia hiap liu giyok ing ternyata telah tewas membunuh diri sehingga lia hiap liu giyok ing ikut mengeluarkan air mati menyesali akan perbuatannya sedangkan Gin Lun Ho Atong yang ikut mendengarkan penjelasan dari kue e sul yang merasa sangat terkejut dan penasaran ketika tau siasat adu domba yang dilakukan pihak kim Lun Ho Atong yang sengaja telah memfitnah lia hiap liu giyok ing dan hendak melakukan perbuatan makar melawan Seri Baginda Maharaja Pangeran Gin Lun kemudian menyadari bahwa perbuatannya lia hiap liu giyok ing yang datang di kota oe ikitin bukan maksud mengacau sebaliknya justru pangeran Gin Lun yang telah dihasut oleh pihak anak buahnya Chiang Kun Siapek Hang yang sengaja datang membawa kabar mengatakan lia hiap liu giyok ing hendak datang mengacau sehingga pangeran Gin Lun telah mengatur persiapan memasang perangkap sebab waktu pangeran Gin Lun menganggap benar-benar lia hiap liu giyok ing yang menjadi pelaku peristiwa pembunuhan di kota raja juga di istana tempat kediaman pangeran Gin Lun kemudian pangeran Gin Lun yang juga turut merasa menyesal dan ikut berduka cita ketika diketahuinya bahwa kakaknya, pangeran Giok Lun, ikut menjadi korban sehingga tewas akibat perbuatan fitnah yang dilakukan oleh pihak pangeran Kim Lun mengenai kang lam lia hiap soh simlan yang sudah tidak ada lagi di kota San Heikoan dikatakan oleh pangeran Gin Lun bahwa waktu itu kang lam lia hiap soh simlan hanya singgah membawa pesanan dari pangeran Bok Lun buat disampaikan kepada pangeran Gin Lun dan waktu itu kang lam lia hiap soh simlan juga menjadi bingung waktu menghadapi perbuatan liu giyok ing hasrat hatinya ingin benar dia melakukan penyelidikan akan tetapi kang lam lia hiap soh simlan sedang sibuk membawa tugas rahasia dari pangeran Bok Lun yang berkedudukan di kota Chengkeng sebab waktu itu pihak perampok bangsa Jepang sedang meraja lila di sepanjang pesisir Taichiu yang letaknya di sebelah timur kota Chengkeng Gin Lun Hoatong kemudian menyetujui usul Kwe Suliang untuk menggempur pihak Kim Lun Hoatong dan berusaha menangkap untuk dibawa menghadap kepada Seri Baginda Maharaja tetapi untuk maksud itu, pangeran Gin Lun perlu menyusun tenaga di samping siasat tersebut perlu juga harus diusahakan tenaga bantuan mengingat pangeran Kim Lun mempunyai para pembantu yang tinggi dan sakti ilmunya akhirnya diputuskan bahwa lia hiap liu giyok ing ditugaskan untuk melatih para perwira yang bertugas di istana pangeran Gin Lun sementara Kwe Suliang akan berangkat ke kota raja buat memberikan laporan kepada Seri Baginda Maharaja setelah itu Kwe Suliang berjanji akan kembali berkumpul dengan lia hiap liu giyok ing di kota San Hei Koan untuk bersama-sama mengganyang istana pangeran Kim Lun di kota Oe Iki Tin minus 0 Kwe Suliang tiba di kota raja akan tetapi dia tidak berhasil menemui Seri Baginda Maharaja yang selalu sibuk mengurusi selir-selir kesayangannya sehingga Kwe Suliang hanya menghadap Menteri Kehakiman Pau Go An Leng dan Menteri Pau Go An Leng menjadi sangat terkejut sekali pada saat mendengarkan laporan dari Kwe Suliang bahkan semua peristiwa pembunuhan yang terjadi di kota raja maupun di kota San Hei Koan ternyata didalangi oleh pangeran Kim Lun dan pangeran Kim Lun bahkan sedang merencanakan perbuatan pemerontakan Menteri Kehakiman Pau Go An Leng kemudian berjanji kepada Kwe Suliang bahwa dia akan meneruskan laporan itu kepada Seri Baginda Maharaja selekas dia mendapat kesempatan buat menghadap dan Menteri yang tua-tua keladi itu kemudian memberitahukan kepada Kwe Suliang bahwa selama Kwe Suliang pergi meninggalkan perbatasan kota Gambun Koan maka sekelompok kawanan perampok dari suku bangsa Watzu, Tartar, dikabarkan telah berulang kali melakukan penyerangan terhadap kota Gambun Koan dan melakukan kejahatan merampok di dalam kota, sehingga Huitian Leong lili kuat HWA yang mewakilkan tugas suaminya berulang kali mengirim laporan ke kota Raja dan minta tenaga bantuan akan tetapi Seri Baginda Maharaja melalaikan laporan itu sebab tetap sedang dibikin sibuk oleh para selir-selir sudah tentu Kwe Suliang menjadi sangat terkejut waktu dia mendengar berita itu sekilas mukanya berubah pucat karena mendadak dia teringat dengan ucapan si orang tua sakti Lao Tong San waktu dia mengajak putranya pergi memburu di atas gunung Tau Wok San akan terjadi malapetaka yang bakal menimpa putranya oleh karena dia bakal pergi meninggalkan kota Gambun Koan kata-kata ini yang pernah diucapkan oleh Lao Tong San oleh karena itu, cepat-cepat Kwe Suliang pamitan dari Menteri Pau Goan Leng bahkan dia minta tolong Menteri Tua itu memberikan kabar kepada Pangeran Ginlun bahkan untuk sementara dia harus lekas-lekas pulang ke perbatasan kota Gambun Koan setelah itu baru dia kembali ke kota San Hei Koan Kwe Suliang melakukan perjalanan secara tergesa-gesa tetap dia memakai kuda kesayangannya akan tetapi di sepanjang perjalanan itu masih tetap dia merasa gelisah memikirkan keselamatan putranya di samping itu dia pun memikirkan Liu Giok Ing mengenai kawanan perampok suku bangsawat Zhu yang berani menyerang dan melakukan pengacauan di dalam kota Gambun Koan sesungguhnya adalah di luar dugaan Kwe Suliang tidak terpikir olehnya tentang adanya kemungkinan pihak bangsawat Zhu yang bakal menyerang negeri China meskipun diketahuinya bahwa suku bangsa itu sedang mementang pengaruh untuk menghadapi serangan atau gangguan pihak kawanan perampok sebenarnya ada istrinya yang gagah perkasa yang bakal sanggup menghadapi di samping masih ada Kwe Hujain berdua siah hujin yang bukan merupakan semelarang wanita lemah cemas hati Kwe Suliang memikirkan keadaan istri dan kedua bibiknya itu yang dia khawatir mendapat cedera juga mengenai putranya yang katanya bakal menghadapi bencana sebagai akibat perbuatan Kwe Suliang yang telah membunuh seekor anak harimau tanpa mengenal lelah sekali Kwe Suliang melakukan perjalanan siang maupun malam tetapi selekas dia sudah mendekati kota perbatasan Gambun Koan di sebelah selatan dia semakin menjadi terkejut dan cemas sebab dia melihat banyaknya penduduk kota Gambun Koan yang mengungsi berduyun-duyun meninggalkan kota yang sedang dilanda keganasan kawanan perampok suku bangsa Watzu yang bahkan membakari ruang-rumah penduduk dan melakukan pembunuhan serta memperkosa wanita pihak tentara tak mampu mengatasi kekacauan selagi Kwe Tiahu tidak ada di tempat demikian Kwe Suliang memperoleh keterangan dari para penduduk yang sedang mengungsi meninggalkan kota Gambun Koan dalam suasana cemas dan ketakutan Kwe Suliang merasa sangat pedih hatinya disamping dia marah terhadap kawanan perampok yang sedang mengacau dia pun semakin merasa cemas memikirkan keadaan anaknya serta istri dan kedua bibinya sehingga Kwe Suliang meneruskan perjalanannya menerobos di antara sekian banyaknya penduduk yang mengungsi yang berduyun-duyun mengambil arah yang berlawanan dengan tujuan Kwe Suliang sampai mendadak Kwe Suliang menghadapi peristiwa kawanan perampok yang sedang melanda kota kekuasaannya tanpa ada pihak tentara yang merintangi atau menghalau kawanan perampok itu mereka dengan ganasnya sedang merampok dan membakar rumah-rumah dusun yang sedang dilewati oleh Kwe Suliang sehingga terlihat api yang berkobar menyala serta terdengar berbagai macam pekek suara dari kawanan perampok yang sedang mengacau serta dari penduduk setempat yang sedang dilanda keganasan mayat-mayat para penduduk banyak yang bergelimpangan di jalan raya maupun di rumah-rumah sementara pekek teriak suara wanita yang diperkosa ataupun yang ketakutan karena dia ancam bahaya maut membikin meluap perasa marah Kwe Suliang sehingga dia ikut berteriak sekeras yang mampu dialakukan setelah itu dengan pedangnya dia mulai mengamuk di kalangan kawanan perampok menghadapi kawanan perampok bangsawat Zhu yang kejam dan ganas Kwe Suliang ikut menjadi buas sehingga dalam sekejap sudah ada belasan perampok yang menjadi mangsa pedangnya selagi dia mengamuk dan tetap sambil menunggang kuda di lain kesempatan Kwe Suliang lompat turun dari atas kuda dan tubuhnya melesat ke suatu rumah yang didengarnya ada suara pekek teriak dari seorang wanita sebelah kaki Kwe Suliang menendang daun pintu yang tertutup setelah itu dilihatnya ada seorang perampok bertubuh tinggi besar yang sedang berusaha hendak memperkosa seorang wanita muda ada lima orang kawanan perampok yang sedang tertawa menyaksikan perbuatan rekan mereka dan mereka menjadi sangat terkejut ketika secara mendadak Kwe Suliang lompat masuk sambil menendang daun pintu mereka tidak berdaya merintangi ketika dengan marah Kwe Suliang meraih bagian punggung laki-laki yang hendak memperkosa wanita muda itu dan tubuh laki-laki yang tinggi besar itu dengan mudah dilempar keluar pintu oleh Kwe Suliang setelah itu dia tempur ke lima kawanan perampok yang sudah mulai menyerang dia kawanan perampok itu merasa sukar mengepung Kwe Suliang di dalam rumah yang tidak besar itu sehingga mereka keluar dan Kwe Suliang mengejar terus dan terjadi mereka bertempur di jalan raya sedangkan kawanan perampok semakin banyak yang ikut mendekati tempat pertempuran itu dengan mengambil sikap mengurung sebab ternyata lima orang perampok yang sedang ditempur oleh Kwe Suliang merupakan pimpinan dari kawanan perampok yang melakukan keganasan dengan mengerahkan ilmu Pek Ban Kiam Hoat yang khusus diciptakan oleh Tai Hiap Pek Bantong gurunya, maka Kwe Suliang mengamuk dalam kepungan enam orang pimpinan kawanan perampok bangsa Watzu pedangnya, dengan gesit menyambar silih berganti arah melancarkan berbagai serangan maut akan tetapi, ternyata tidak mudah buat Kwe Suliang mengalahkan enam orang kawanan perampok yang ternyata mahir ilmu silatnya sementara Kwe Suliang bertambah cemas ketika melihat semakin banyaknya rumah penduduk yang sedang terbakar serta masih terdengarnya pekek teriak mereka yang sedang ketakutan dalam keadaan yang seperti itu, dan selagi Kwe Suliang seorang diri mengamuk di tengah kepungan para perampok mendadak datang serombongan tentara yang dipimpin oleh seorang perwira muda mereka segera ikut bertempur menghadapi kawanan perampok dan pada kesempatan lain perwira muda berhasil mendekati tempat Kwe Suliang yang sedang mengamuk dan perwira muda itu berteriak girang ketika melihat sang gubernur yang sudah pulang Kwe Suliang yang memang sempat mengetahui kedatangannya pihak tentara negeri segera mengenali perwira itu yang ternyata bernama Lim Sukie Lim Chiang Kun, jangan biarkan ada kawanan perampok yang melarikan diri Habiskan mereka semua tanda seru Kwe Suliang ikut berteriak, membakar semangat pembantunya yang masih muda itu sehingga Lim Sukie menjadi bertambah girang dan bertambah semangat tempurnya menghadapi kawanan perampok yang ganas itu Sementara itu, penduduk setempat yang juga ikut mengetahui bahwa gubernur mereka sedang bertempur menghadapi kawanan perampok maka kaum laki-laki yang masih muda ikut membantu memberikan perlawanan terhadap kawanan perampok sehingga dalam sekejap Kawanan perampok itu menjadi bercerai-berai banyak yang berusaha hendak melarikan diri namun tidak diberi kesempatan oleh pihak tentara negeri maupun oleh penduduk yang sudah bangkit semangat perlawanan mereka Di pihak Kwe Suliang, dia ikut memperhebat serangannya sehingga berhasil melumpuhkan dua orang pimpinan kawanan perampok yang sedang mengepung dan kedua kawanan perampok itu lalu dibinasakan oleh serombongan tentara negeri Pimpinan perampok yang bertubuh tinggi besar yang tadi kena dilempar oleh Kwe Suliang terdengar berteriak marah ketika dilihatnya dua orang rekannya kena ditewaskan Dengan tenaganya dasyat, dia membaca Kwe Suliang memakai goloknya yang berat akan tetapi dengan lincah Kwe Suliang berhasil menghindar dari bacokan itu lalu dengan gerak tipuan Sin Leong Jip Hei atau naga sakti terjun ke laut dia menikam ke bagian dada lawannya yang tetap mencapai sasaran sehingga perampok bertubuh tinggi besar itu rubuh tewas seketika Pihak kawanan perampok semakin menjadi berkecil hati ketika tiga orang pemimpin mereka telah ditewaskan mereka berusaha hendak melarikan diri akan tetapi mereka tidak diberikan oleh pihak tentara negeri maupun oleh pihak penduduk yang telah bangkit kemarahannya dan yang saat itu langsung dipimpin oleh gubernur mereka Kwe Suliang Mayat-mayat kawanan perampok akhirnya habis tewas semuanya tanpa ada seorang pun yang berhasil dengan melarikan diri sedangkan Kwe Suliang kemudian memerlukan memberi perintah kepada pihak tentara untuk bantu memadamkan api yang sedang berkobar-kobar membakar rumah penduduk serta memberikan pesan kepada Chiang Kun Lim Su Kyi supaya berusaha mengamankan daerah setempat setelah itu Kwe Suliang buru-buru meneruskan perjalanannya hendak menemui anak dan istrinya oleh karena hatinya semakin menjadi cemas ketika Lim Chiang Kun memberitahukan bahwa gedung tempat kediamannya sudah beberapa kali diserbu oleh kawanan perampok yang ternyata banyak rombongannya hari sudah mendekati maghrib ketika Kwe Suliang memasuki kota Ganbun Kaan dan dia langsung menuju gedung tempat kediamannya yang kelihatan dijaga ketat oleh sepasukan pengawal bersenjata siap bagaikan keadaan perang kedatangan Kwe Suliang sudah tentu disambut dengan gembira oleh para perwira maupun oleh segenap tentara yang sedang bertugas di bawah perintah Kwe Suliang akan tetapi pada wajah mereka kelihatan jelas bahwa mereka dalam keadaan gugup dan cemas menambah keadaan Kwe Suliang semakin jadi bertambah gelisah sementara itu, Hui Tian Hang Lili Kuat Hwa langsung menangis di dalam rangkulan suaminya juga si Ekim Lian berdua Kwe Giyok Chu yang kebenaran berada di dekat bibik mereka ikut terisak menangis Kuat Muai, tenangkan hatimu dan ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi Kwe Suliang berusaha menghibur istrinya meskipun keadaannya sendiri sedang merasa gelisah dan cemas karena dia tidak melihat kehadiran putranya juga kedua bibiknya Hui Tian Liyong Lili Kuat Hwa masih terisak menangis waktu dia berusaha menceritakan kepada suaminya tentang peristiwa yang telah terjadi selama suaminya sedang menjalankan tugas ke kota raja malah petaka telah terjadi setelah Siang Kong pergi kawanan perampok bangsa Watshu secara mendadak memasuki kota dan melakukan perampokan sehingga titik sehingga Kwe Suliang merasa sangat tegang ketika istrinya seperti tidak sanggup meneruskan perkataannya bagaimana dengan keadaan putranya dan kedua bibiknya tanda tanya teruskan muai muai akhirnya Kwe Suliang berkata secara lembut sambil dia membelai bagian kepala istrinya anak kita, Siang Kong, Bun Jiee dia, dia bertambah kaget Kwe Suliang dan semakin dia menjadi merasa cemas Bun Jiee, kenapa dia muai muai? setengah bulan yang lalu, Siang Kong waktu pertama kali terjadi kawanan perampok melakukan penyerangan terhadap tempat kita Bun Jiee mendadak hilang hilang maksud muai muai ditawan kawanan perampok atau, tak sanggup Kwe Suliang melengkapi kalimat pertanyaannya tidak ada kemampuannya untuk menyebut kata-kata mati buat anaknya Kwe Bun San waktu itu sedang terjadi pertempuran yang serba kacau dengan secara mendadak datang seekor harimau putih yang besar dan, dan harimau putih tanda tanya bagaikan tak sadar Kwe Suliang mengulang perkataan istrinya dan secara mendadak dia pun teringat dengan si kakek yang sakti Lau Tong San mungkin kah anaknya dibawa lari oleh harimau putih yang miliknya si kakek sakti itu ada beberapa orang tentara yang melihat bahwa Bun Jiee naik di bagian punggung harimau itu dan harimau itu melarikan Bun Jiee sedangkan Kwe Suliang dia, dia mati hah, Kwe Suliang mati dia digegit oleh harimau itu tanda tanya semakin bertambah gugup waktu Kwe Suliang mengajukan pertanyaannya setelah diketahuinya bahwa Kwe Suliang atau ibunya Kwe Giokcu dikatakan sudah binasa Kwe Suliang tewas waktu melakukan pertempuran lawan kawanan perampok sahut liguat HWA yang memberikan penjelasan dan Kwe Suliang menanya lagi dan si Suliang, bagaimana keadaannya? dia terluka parah, sedang dalam perawatan di dalam kamarnya sangat pedih hati Kwe Suliang waktu itu dia sampai menarik napas panjang sementara Kwe Giokcu berdua Sye Kim Lian semakin terisak menangis juga liguat HWA jadi menangis lagi lesu keadaan Kwe Suliang waktu dia terduduk dan ditemani oleh istrinya sementara Kwe Giokcu berdua Sye Kim Lian sudah masuk buat melihat Sye Hujin yang katanya terluka parah air mati Kwe Suliang mulai membasai mukanya karena dia teringat dengan blibiknya Kwe E Hujin yang telah binasa di tangan kawanan perampok bangsa Watzu sedangkan puteranya hilang dibawa lari oleh harimau putih jelas malah petaka telah melanda rumahnya selagi dia sedang berpergian tepat seperti yang dikatakan atau diramalkan oleh Lao Tong San waktu mereka bertemu di atas gunung Tau Wok San begitu cepat ramalan itu menjadi kenyataan yang sangat menyedihkan hati Kwe Suliang kawanan perampok bangsa Watzu telah melanda kota kekuasaannya bahkan juga di rumahnya kawanan perampok itu sangat kejam dan buas mereka tidak cuma merampok akan tetapi mereka bahkan membakar rumah melakukan pembunuhan secara kejam dan memperkosa kaum wanita secara biadab semuanya ini terjadi selagi dia sedang tidak berada di rumah dan sebagai akibat dari perbuatannya yang telah membunuh anak harimau seperti yang dikatakan oleh si kakek Lao Tong San jelas waktu itu tidak diketahui oleh Kwe Suliang bahwa kawanan perampok yang menyerang dan melanda kota Gambun Kuan sebenarnya bukan merupakan kawanan perampok mereka justru adalah tentara dari negara Watzu yang sengaja mendapat tugas buat mengacau dengan menyamar sebagai kawanan perampok dalam keadaan marah Kwe Suliang bahkan telah menulis sepucuk surat resmi selaku gubernur kepala daerah berupa surat protes kepada pihak pemerintah kerajaan bangsa Watzu di samping Kwe Suliang juga menulis sepucuk surat pengaduan yang dikirim ke kota raja secara resmi, sebagai gubernur kepala daerah di kota perbatasan Gambun Kuan, Kwe Suliang merasa tidak berwenang buat memasuki daerah kekuasaan negara Watzu buat dia mencari dan melakukan balas dendam terhadap kawanan perampok yang telah melanda di rumah dan di kotanya oleh sebab itu Kwe Suliang telah menulis sepucuk surat protes di samping itu, dia sedang memikirkan suatu daya buat secara menyamar memasuki daerah kekuasaan Watzu sekalian buat mencari kawanan perampok itu setelah menyambangi siya hujin yang rebah terluka parah di dalam kamarnya maka Kwe Suliang mendapat tambahan keterangan tentang keganasan kawanan perampok itu siya hujin berdua kwe hujin memang merupakan bukan sembelarang wanita di waktu mudanya mereka biasa berkelana menjelajah kalangan rimba persilatan tanpa mengenal rasa takut, sehingga mereka sangat marah ketika mengetahui kawanan perampok bangsa Watzu memasuki kota Gambun-Kan dan melakukan keganasan keduanya yang perkasa itu memimpin sejumlah tentara melakukan pengejaran, pertempuran melawan kawanan perampok akan tetapi kawanan perampok itu ternyata berjumlah sangat banyak sehingga pihak Kwe Hujain berdua yang jadi terkepung bahkan pihak pimpinan kawanan perampok yang sebenarnya merupakan para perwira suku Bangsa Watzu yang menyamar ternyata sangat gagah dan tinggi ilmunya sehingga tidak mudah bagi Kwe Hujain berdua siya hujin menerobos kepungan pihak para perampok sebaliknya pihak tentara negeri banyak yang tewas menjadi korban keganasan kawanan perampok dalam pertempuran yang kacau itu Kwe Hujain berdua siya hujin mendapat luka tetapi dia tetap melakukan perlawanan akhirnya Kwe Hujain tewas dan siya hujin tertolong berkat datangnya bala bantuan tentara yang dipimpin oleh Chiang Kun Lim Su Kyi atas perintah Ligwat Hwa yang merasa cemas memikirkan kedua bibik itu esok paginya Kwe Hujain mengumpulkan sisa perwira yang masih dimilikinya lalu dia memecah tenaga mereka secara berkelompok melakukan perondaan dan penjagaan di sekeliling kota juga Kwe Hujain ikut keluar melakukan pemeriksaan rombongan Kwe Hujain sengaja memilih daerah yang berbatasan dengan negara Watzu namun sampai beberapa hari mereka tidak menemukan rombongan kawanan perampok yang datang mengacau bahkan sampai setengah bulan lamanya tidak pernah terjadi lagi adanya rombongan perampok yang melanda di dalam kota Gambun Kuan di luar tahu Kwe Hujain Suliang pihak pemerintah Watzu sudah mengetahui tentang kembalinya Kwe Hujain Suliang dari perjalanan ke kota Raja dan mereka bahkan telah menerima laporan tentang tuasnya sejumlah perwira berikut tentara mereka di tangan Kwe Hujain Suliang waktu perwira dan tentara itu secara menyamar melakukan pengacauan di kota Gambun Kuan sudah tentu pihak pemerintah bangsa Watzu menjadi sangat marah ingin mengerahkan semua tentara mereka buat melakukan penyerangan ke kota Gambun Kuan tetapi kehendaknya itu untuk sementara ditunda sebab pihak pemerintah bangsa Watzu kedatangan utusan dari Kim Lun Ho Atong yang mengatakan bahwa di dalam waktu yang dekat akan datang sejumlah orang-orang gagah dari negeri China mereka merupakan teman-teman Kim Lun Ho Atong yang akan membantu pemerintah bangsa Watzu melakukan penyerangan terhadap negeri China sementara Kim Lun Ho Atong akan melakukan gerakan dari di sebelah dalam tentang waktu untuk melakukan gerakan itu akan diberitahukan oleh Kim Lun Ho Atong setelah mereka memperoleh kekuatan yang mencukupi sementara itu bantuan tentara dari kota raja yang dinantikan oleh Kwe Hujain Suliang ternyata tak kunjung datang sebaliknya di negara Watzu mulai mengalir berdatangan orang-orang gagah dari golongan hitam kedatangan mereka adalah atas hasil undangan dari Kim Lun Ho Atong yang disampaikan melalui Kim Wan Tau Chu berdua Tuan Lo Sin Kuai Kong Tekliang Oh no lo Ada lima macan dari Kuhan Gwa atau Kuhan Gwa Ngo Howi yang ikut menggabungkan diri pada pihak pemerintah bangsa Watzu mereka dahulunya merupakan kepala perampok yang ganas di wilayah Kuhan Gwa akan tetapi sarang mereka pernah diganyang oleh pasangan si pendekar tanpa bayangan Kwe Hujain Suliang berdua Ceng Hwe alia Hiap Liu Giok sekian lamanya mereka menyimpan dendam terhadap pasangan yang gagah perkasa itu namun tak pernah mereka memperoleh kesempatan untuk melaksanakan niat mereka Setelah mereka berada di negara Watzu dan setelah mengetahui bahwa si pendekar tanpa bayangan Kwe Hujain Suliang justru menjadi gubernur yang berkuasa di kota Ganbun Kuan maka selagi pihak pemerintah negara Watzu masih menunggu datangnya rombongan orang-orang gagah yang lain lima macan dari Kuhan Gwa ini menyarankan dan mengajukan diri buat secara menyamar melakukan pengacauan di kota Ganbun Kuan pihak pemerintah negara Watzu menyetujui usul kelima macan dari Kuhan Gwa itu dan mereka diberikan sepasukan tentara yang semuanya menyamar sebagai kawanan perampok sehingga terjadilah hari itu mereka memasuki kota Ganbun Kuan secara berkelompok yang terpisah lalu mereka berkumpul dan mulai melanda melakukan pengacauan Kwe Hujain Suliang yang selalu waspada meskipun merasa kekurangan tenaga sebab bantuan dari kota Raja belum kunjung tiba segera dia mengerahkan pasukannya dan melakukan pengejaran pasukan Kwe Hujain Suliang ini kelihatan bersemangat sebab dipimpin langsung oleh gubernur mereka yang terkenal gagah perkasa dan mereka langsung melakukan penyerangan terhadap sekawanan perampok yang sedang mengganas tanpa mereka mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan pihak tentara dari negara Watzu yang waktu itu sedang dipimpin oleh lima macan dari Kuhan Gwa yang terkenal ganas dan kejam Chiang Kun Lim Sukye yang masih muda usianya dan belum kenal dengan lima macan dari Kuhan Gwa itu justru merupakan orang pertama yang langsung menghadapi kepala rampok yang ganas itu merasa tobat pemuda ini waktu dia berhadapan dan diserang oleh Toa Hujain Suliang si macan pertama dan macan kedua yang bertubuh tinggi besar hampir tewas Chiang Kun Lim Sukye kalau dia tidak lekas-lekas ditolong oleh si pendekar tanpa bayangan Kwe E. Suliang Kwe E. Suliang, apakah kau masih ingat dengan kami lima bersaudara dari Kuhan Gwa tanda seru tanya Toa Hujain Suliang dengan nada suara menghina pada waktu dia berhadapan dengan si pendekar tanpa bayangan yang menjadi musuh yang sudah sedemikian lamanya dia dendam Kwan Gwa Anggau Hujain Suliang bersuara tanpa sadar sebab dia benar-benar sedang dihadapi oleh rasa heran mengapa perampok bangsa Watzu justeru dipimpin oleh lima kawanan perampok bangsa Cina akan tetapi waktu itu Kwe E. Suliang tidak sempat berpikir lama sebab Toa Hujain Suliang berdua Jie Hujain Suliang sudah langsung melakukan penyerangan bahkan kemudian dibantu oleh tiga saudara mereka yang lain sudah tentu pertarungan antara Kwe E. Suliang melawan kelima macan dari Kuhan Gwa itu terjadi sangat hebatnya sedangkan Chiang Kun Lim Sukie yang sekali-kali ikut menyerang memberikan bantuan bagi Kwe E. Suliang ternyata berulang kali terjatuh kena tendang atau karena kalah mengadu tenaga dengan macan-macan dari Kuhan Gwa yang terkenal kejam itu bagian lengan kiri Lim Sukie sudah terluka kena tikaman golok si macan Semhou tetapi dia maju menyerang lagi sehingga pantatnya kena ditendang oleh si macan kedua Jie Hujain Suliang lalu dia maju lagi tetapi punggungnya kena dihajar oleh kepelan si macan keempat Suhou sehingga dia terjerumus nungging hampir jatuh tengkuru sedangkan dari mulutnya keluar sedikit darah menandakan tenaga dalamnya kena gempur terpaksa sejenak Chiang Kun Lim Sukie memisah diri mengamuk di kalangan tentara bangsa Watzu yang menyamar sebagai kawanan perampok berhasil dia membinasakan dua orang tentara Watzu setelah itu kembali dia mendekati Toa Hou yang dia tikam dari bagian punggung akan tetapi si macan pertama bagaikan memiliki metu di bagian belakang sehingga secara mendadak sebelah kaki Toa Hou menendang ke bagian belakang kena betis Chiang Kun Lim Sukie sampai pemuda ini jatuh celentang akan tetapi cepat-cepat Chiang Kun Lim Sukie bangun kembali dan segera mengamuk kembali di kalangan tentara bangsa Watzu meskipun sebelah kakinya pinjang dan berhasil dia melukai dua orang tentara Watzu yang lalu dibinasakan oleh tentara yang menjadi pasukannya Lim Sukie setelah melukai dua orang tentara bangsa Watzu kembali Chiang Kun Lim Sukie berhasil memberikan bantuan kepada Kwe Su Liang yang kelihatan repot dikepung oleh lima lawan kuat sengaja Chiang Kun Lim Sukie mendekati si macan kelima Go Ho yang dia ketahui paling lemah kalau dibanding dengan keempat macan yang lain akan tetapi Chiang Kun Lim Sukie tetap kalah ilmu dan kalah pengalaman sehingga sekali lagi dia kena ditendang terpental ke arah kawanan tentara yang sedang bertempur dan sekali lagi pedangnya yang tajam berhasil membelah kepala seorang tentara bangsa Watzu di pihak Kwe Su Liang sesungguhnya Kwe Su Liang menghadapi lawan berat yang merupakan Kwan Gwe Ang Go Ho atau lima macan dari Kwan Gwe A dahulu dia pernah mengalahkan kawanan berandal itu hanya melulu karena dia didampingi oleh Liyah Yap Liu Giok Ing sehingga mereka mengerahkan ilmu sepasang pedang yang bersatu paduakan tetapi sekarang hanya seorang diri dia harus menghadapi lima macan yang tinggi ilmunya itu serta merupakan orang-orang yang ganas dan kejam dengan mengandalkan ilmu silat pedang Pek Ban Kiam Hoat atau sejuta pedang berhasil Kwe Su Liang menutup diri dari berbagai serangan pihak lawan yang mengepung akan tetapi terasa sukar buat dia melakukan serangan balasan sebab pihak lawan secara silih berganti tak putusnya melakukan serangan secara gelombang sementara itu Kwe Su Liang juga merasa cemas memikirkan istrinya yang di rumah yang sedang menemani bibiknya yang terluka parah dia khawatir bahwa pihak berandal memecah tenaga dan melakukan penyerangan di rumahnya sehingga sukar istrinya memberikan perlawanan di samping harus melindungi seng bibik yang sedang terluka dan melindungi kedua keponakan mereka Sye Kim Lian dan Kwe Giok Chu yang masih belum dewasa meskipun mengerti ilmu silat dalam memberikan perlawanan terhadap lima orang para pengepungnya masih sempat Kwe Su Liang memperhatikan keadaan Chiang Kun Lim Sukie pemuda itu memang gigi bertempur meskipun dia sudah terluka dan beberapa kali kena ditendang pemuda itu memang berhasil membinasakan dan melukai beberapa orang pasukan kawanan berandal akan tetapi kawanan berandal itu sangat besar jumlahnya sedangkan di pihak tentara negeri juga sudah banyak yang menjadi korban binasa atau terluka jelas Kwe Su Liang berada di dalam keadaan gelisah dan cemas selagi dia harus menghadapi pertempuran yang berat yang sewaktu-waktu bisa membinasakan dia terasa dia sangat penasaran karena pihak berandal bangsa Watzu ternyata sekarang sudah bekerja sama dengan pihak berandal bangsa Cina sedangkan pihak kota raja ternyata tidak ada perhatian buat mengirimkan bala bantuan entah apa yang akan terjadi kalau pihak tentara bangsa Watzu yang datang menyerang sukar buat dia melakukan pertahanan tanpa adanya bala bantuan dari kota raja selagi keadaan Kwe Su Liang dalam gelisah dan cemas serta diancam oleh bahaya maut secara mendadak datang bantuan berupa dua orang pendekar perempuan yang datang dengan naik kuda akan tetapi langsung lompat turun dan memberikan bantuan kepada Kwe Su Liang sudah tentu Kwe Su Liang menjadi sangat girang dan bertambah semangat tempurnya sebab dua pendekar perempuan yang memberikan bantuan itu ternyata adalah Kang Lam Liyahyap Soh Simlan berdua Liyahyap Liu Guat Go yang adiknya Liu Giok Ing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati